Ini dia, gue akan coba buka dulu ya Ini dia teman-teman Halo, balik lagi bersama gue, Kev Kev di Mega Therapy Dan sekarang gue ada paket lagi teman-teman Ada paket lagi, ini dia Dan ini dia Ini adalah salah satu Tomika yang terbaru ya Salah satu Tomika terbaru Dan ini baru aja keluar, baru rilis di lokalan ya teman-teman ya Dan kayaknya ini juga diincir orang-orang juga Tapi sayangnya dia keluarnya cuma yang versi Versi standar color teman-teman Sayang sekali ya Dan ini adalah salah satu paket yang mungkin Dibilang penting-penting, dibilang gak penting-gak penting ya Kalau yang ini ya Tapi nanti gue akan buka juga yang ini ya Ini gue baru dapet Udah dapetnya minggu lalu sih sebenarnya teman-teman Dan kalau yang ini baru dapet kemarin ya Karena emang langsung gue beli Dan langsung aja, oke Gue akan bahas dua paket ini ya Dan langsung aja Kameranya gue akan zoom, oke Iya ini dia teman-teman ya Ini adalah paketnya ya Yang gue dapet ya Ini yang versi yang gede ya Ini dalemannya ada satu barang teman-teman ya Langsung aja gue akan buka, oke Ini barangnya gak terlalu yang gimana-gimana sih teman-teman Kalau yang ini ya Tapi mungkin kalian juga lagi ngumpulin ya Karena ini gue dapetnya gak sengaja teman-teman ya Ini gue dapetnya gak sengaja untuk barang yang ini Yang satu ini Jadi ini dia Gue akan coba buka dulu ya Ini dia teman-teman Ini dia Ini adalah dinosaurus teman-teman Ini adalah dinosaurus Itu dia Gue akan coba dekati dulu, oke Iya itu dia teman-teman Iya ini dia teman-teman ya Ini adalah motosaurus ya Jadi ceritanya begini teman-teman Kenapa gue bisa beli ini ya Jadi ceritanya waktu kemarin-kemarin itu ya Gue mengikuti lelang Mengikuti lelang Tetapi ketika itu Gue ada beberapa item yang gue incer Tetapi saya kelupaan Kelupaan termasuk ini juga ya Kelupaan termasuk ini juga Dan akhirnya yang lain-lainnya itu Kalah semuanya kecuali ini Kecuali ini menang Menang cuma 13 ribu men Dan Usut-usut punya usut Katanya ini tihan ya teman-teman ya kan Makanya gue beli Tapi gue lihat Di tanda-tanda dalemannya sini Kok gak ada logo tihan ya Apakah ini bener-bener tihan teman-teman Tihan yang terbaru ya Yang tahun 2021 ya Kalau gak salah ya Iya ini soalnya ini udah begini ya Kartnya Tahun yang 2021 Tihan reguler Kalian kalau misalnya tahu ya Apakah ini tihan apa enggak Ya mohon di komen ya Soalnya gue lihat di internet Ini katanya tihan Tapi kok gak ada tandanya Di sini Gak ada tanda tihan regulernya Oh mungkin disininya teman-teman ya Coba gue akan zoom dulu ya Ini dia Ini dia Ini ada logo tihannya nih Di bulu-bulunya situ Di bulu-bulunya situ ada logo tihannya ya Ya bener ya Berarti ini tihan beneran ya Tapi di kartunya itu gak ada logo tihan ya teman-teman Cukup lumayan aneh ya Kalau menurut gue ya Jadi dia gak ada tihan ya Gue akan zoom out dulu Gak ada logo tihan ya Tapi logo tihannya ada di sini-sininya nih Tuh Ada di Ada di bodinya nih Ini dia Ada di bodinya sini nih Ini adalah tihan berarti Tihan reguler Oke lumayan ya kan Oke gue akan pisahkan dulu Dan yang kedua adalah Yang menu utamanya adalah Yang ini teman-teman ya Ini baru dapet kemarin teman-teman Karena gue langsung beli ya Jadi gue langsung buka aja ini Gue langsung beli Tapi sayangnya gitu Sayangnya dia gak keluar yang Versi limited color nya teman-teman Versi limited color nya itu sayang banget Gak sekalian gitu Gak ada gitu kan Versi limited color nya itu Dia warna biru kalau gak salah Eh warna biru Warna merah Ini bukanya gimana sih Apakah di sini ada ininya Oh di tengah sini Mungkin Mungkin di tengah situ ya Gak juga nih Oh iya bener sekali di tengah Ini dia Tomika nya Ini dia Ini adalah Ini dia teman-teman Ini baru masuk SNI teman-teman ya Setelah sekian lama Baru masuk SNI dia Mudah-mudahan sih yang lain-lainnya menyusul ya Tomika-Tomika yang baru-baru itu menyusul Karena gue ada beberapa juga yang belum gue punya ya Tomika-Tomika baru ya Jadi gue harus gue beli-beliin juga Oh Busa sekali Ini dia teman-teman Ini adalah Toyota GR Yaris Tapi bukan versi yang limited color Sayang sekali ya Bukan versi yang warna merah Padahal gue ngincer yang warna merah Dan yang warna putih juga sih Pasti akan gue beli ya Oke Dan langsung aja ya Gue akan buka Seperti biasa Gue akan bahas box nya dulu Seperti biasa Ini sudah masuk lokal ya teman-teman Jadi kalian bisa mencari di toko-toko online Kesayangan kalian Ya karena tidak ada stikernya disini Ini nomor 50 Skala 1 banding 1 banding 61 Skala 1 banding 61 Dan kemudian Disini ada stiker SNI nya Ini dia Stiker SNI nya Stiker kebanggaan kita bersama teman-teman Kalau ada kayak gini Ini pasti dari Indonesia Jadi gue gak pernah ngelotokin sih Stiker SNI kayak gini Tapi ini menjadi salah satu ciri khas Importer Indonesia SNI Dan kemudian Disini seperti biasa ya Seperti box Tomika regular lainnya Dan ini adalah Made in Vietnam Seperti yang kalian lihat disini Made in Vietnam ST 2020 Dia keluarnya tahun 2020 Dan disini Tulisan inbox nya itu adalah L L1020 ya Bulan L Tanggal 10 Tahun 2020 Tanggal produksinya Nah teman-teman Oke Dan langsung aja Gue akan buka Kita lihat Sayang sekali sih Yang versi Versi limited color nya Belum ada ya Sayang banget ya Kalau udah ada kan enak ya Jadi kita gak perlu Cari-cari lagi gitu kan Ini gue belum punya teman-teman Toyota GR ini Sama sekali Karena gue males beli impor Dan langsung aja Gue bukanya begini aja Oke ini dia Cakep nih Wih dih Akhirnya Toyota Yaris Dapet juga Ini mantap Ih mobilnya berat men Mobilnya berat loh teman-teman Asli Asli mobilnya berat banget ini Walaupun kecil Tapi mobilnya berat banget Tapi terlalu flat ya Kalau yang warna begini ya Ya warna merah tuh Gue suka banget warna merah Warna merah tuh Keren banget deh Kalau kalian lihat Foto-fotonya di Instagram gitu-gitu Warna merah keren banget Oke Langsung aja gue akan zoom teman-teman Ya ini dia Seperti biasa Mari kita lihat Ya Disini terlihat Jelas sekali ya Logo Toyota Dan kemudian lampunya ini Sepertinya Dia hanya dicat ya Teman-teman ya Dicat kayak Silver gitu Lampunya Dan kemudian Grillnya ini cukup Oke banget Teman-teman ya Grillnya ini oke banget Bisa kalian lihat disini Kalau misalnya kalian zoom gitu Kalian lihat dengan secara detail Gitu ya Disini kelihatan kayak Apa Kayak sarang lebah Ya teman-teman Tapi keren banget sih Detail banget sih Ini cetakannya kayak gini Ya bisa kalian lihat ya Cetakannya kayak gini Grillnya Wih deh Cakep sih Emang Tomika bikinnya Dan kemudian di bagian sini Juga dicatat juga Lampunya Vogue lampnya Ya disini juga Dicetak juga Kanan-kiri Sangat detail sekali Dan kemudian di bawah sini Ada garis lagi Set Cakep ya Dia melewati logo Toyotanya itu Yang gue maksud Dan mari kita lihat Sampingnya Sampingnya tidak ada apa-apa Teman-teman ya Sayang sekali Tidak ada apa-apa Mudah-mudahan Tomika membuat Yang versi special edition Yaitu special edition Adalah yang Toyota GR Gazor Racing Versi Yaris Tapi yang versi Rally Teman-teman Itu yang versi Rally Keren banget Dan disini polos-polos saja Tapi cetakannya cukup Oke lah ya Cukup oke Karena disini detail banget Jadi disini nih Kayak Pintunya Gitu-gitu ya Detail banget ya Garis-garisnya ya Dan handle pintunya juga cukup Oke juga Dan kemudian juga ini Sangat oke juga Karena di bawahnya sini ada Spoiler sampingnya Keren banget ya Teman-teman Dan disini juga jelas banget Garisnya Logokan-logokannya juga oke banget Logokan-logokannya oke banget Teman-teman Dan kemudian disini Ada tempat pengisian Ban bakarnya Ini juga sangat oke banget Detail banget ya Dan langsung aja Kita lihat belakangnya Teman-teman Wow Di belakangnya ini Keren banget ya Di belakangnya ini Cukup detail banget ya Di belakangnya ini Detail banget sih Kalau gue bilang sih Disini ada logo Toyota Dan kemudian lampunya Dicat seperti ini Dan disini ada logo Logo Yaris Teman-teman disini Ada logo Yaris Dan ada logo GR ya Gazoo Racing Keren banget sih Ada logo Yaris Dan logo GR Gazoo Racing Dan kemudian Ini besi ya Ini besi teman-teman Jadi bukan kaca Jadi bukan kaca Teman-teman Tapi disini sayang sekali ya Bentuknya polos aja Kayak gitu ya Polos banget Di bagian sini nih Dan kemudian Disini juga Kenalpotnya juga ada juga Sebenernya Kenalpotnya ada Tapi tidak di chat Sama sekali Polos-polos aja Samping kanan kiri sama Teman-teman Tidak ada bedanya Kemudian di atasnya Warna hitam Warna hitam Dan kemudian Disini ada warna doff Teman-teman ya Disini warna doff Dia di chatnya beda lagi Ini masih sama Ini bukan plastik Teman-teman Ini bukan plastik ya Dia ini adalah Bagian dari Bodinya teman-teman Dia bagian dari bodinya Yang bagian doff sini Ini adalah bagian dari bodinya Jadi dia nyambung Dari bodi Ke belakang sini ya Cuma chatnya beda Untuk interior Interior dia warna hitam Teman-teman Warna hitam Setir kanan Dan bangkunya sudah cukup lengkap Kacanya dia warna Sedikit agak gelap Tapi interiornya sudah cukup lengkap ya Di dalamnya kursinya ada dua Gitu-gitu Dan setirnya juga Dashboardnya juga ada Dan mari kita lihat bannya Ini yang gue suka Bannya Ban seperti ini Gue paling suka banget Kalau Tomika Bannya kayak gini Kenapa? Karena Biasanya kalau dia yang ada silver-silver Kayak gitu Biasanya dia suka ilang Teman-teman Suka Catnya tuh suka ilang Kalau yang silver-silver Kayak gitu ya Tapi kalau ini Emang Kita gak perlu khawatir lagi ya Teman-teman Karena kalau misalnya ini Gak bakal Catnya juga gak bakal ilang Karena gak ada catnya disini Dan ini adalah Bannya ban racing Teman-teman Seperti biasa Yang gue sebutkan sebelum-sebelumnya Ban racing Tomika Adalah seperti ini ya Dan ini suspensinya main Tuh dia Suspensinya main Oke Tuh ya Suspensinya Cakep kan Tuh Suspensinya main Dan langsung aja kita lihat dari Base-nya teman-teman Disini ada Tomika Copyright Tomi Nomor 50 Skala 1 banding 61 Tahun 2020 Toyota GR Yaris Made in Vietnam Dan untungnya Tidak flat-flat saja nih Ininya base-nya ini ya Dia masih ada cetakan-cetakan Seperti ininya Gitu-gitu ya Cakep sih Untuk yang versi GR Yaris ini Tapi sayangnya warna putih doang Coba keluarnya warna ini Warna merah juga Ya Gue kalau warna merah juga Wah gue seneng banget Ya kan Gue seneng banget Karena gue langsung lengkap Dua-duanya Tapi ini sayang sekali Warna putih ya Oke teman-teman Sekian dulu Review Review singkat dari gue Ya Mengenai Tomika Toyota GR Yaris ini Yang harusnya dia keluar Ada dua versi Teman-teman ya Versi yang seperti ini Warna putih Dan satu lagi versi Yang limited color Dia warna merah Tapi yang versi limited color Itu belum keluar Di Indonesia Teman-teman Sayang sekali Belum keluar di Indonesia Jadi kita masih harus Menunggu lagi Untuk yang versi Limited color Yang warna merah Semoga aja Dia keluar di Indonesia Ya Ada di pasaran Indonesia Kalau nggak kan Males ya kan Kita harus diimpor Ya Itu dia teman-teman ya Oke Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya